Atau misalnya ada sesuatu yang harus jadi follow up lebih cepat itu Beliau pasti memberi saran dan mendukung untuk kuliah Menurut saya kandulah lebih cepat itu Dulu aku pas S2 aku bilang kayak gini sama dosen Tuku Saya kalau bisa saya akan menurut saya kan S2 ini dalam waktu setengah tahun Karena dia sesuai saya cuma setengah tahun Saya gak bisa bayar kalau udah dari setengah tahun Jadi dari situ biasanya juga tau Oh ini anak konsumnya disini saya harus dukung Untuk kayak misalnya dialektif juga baik-baik dulu Asal kita mau bekerja sama dengan beliau nya Dan beliau nya silahkan kita Selanjutnya kita dikumpulkan Kerja atau ketemu di organ sakit itu Jadi kalau organ sakit itu Mungkin kita akan mengandalkan dimana lebih cepat Kalau bekerja itu semuanya Jadi mulai dari umum kamu Terus capability kamu untuk mengkoordinasi orang Terus kemudian gimana sih caranya Biar siswa aku atau orang-orang itu Bisa mengerjakan atau follow up Apa yang aku butuhkan itu Dengan cara yang asetif dan efisiennya Kita gak selalu melakukan cerita Aku juga harus dikumpulkan seperti itu Jadi ketika anda-anda harus telah Harus berkoordinasi antar-betarmu Tipe orang itu beda-beda ya Yang diajak tertentu Ada yang orang atas kepala Ada yang orang yang dapet Ramak banget Sampai gak ditanya aja Oh mbak ini udah selesai Nah gimana Ada yang bisa dibantu enggak Dan kalian harus mulai belajar Untuk mengetahui karakter orang dari situ Supaya bisa memperlakukan orang Kepala dengan karakternya Nah itu penting karena Dari situ kita bisa melakukan komunikasi yang baik Dan mengajakkan mereka untuk bekerja efektif Dan ini terakhir saudara-saudara Maaf ya Jadi ini cost-saving Ini kalau dibandingkan dengan WMD dibandingkan dengan yang lain Itu Lebih murah sih Dulu aku cuma punya uang Rp. 500 ribu aja Bisa masuk ke sana Jadi ayahku tuh Cuma punya uang Rp. 500 ribu Karena aku kan sebenarnya Sedangnya banyak ya Jadi harus bagi-bagi Untuk organisalnya Spon Sudah Nantung-nantung Nantung-nantung Ya Itu ke marketingnya Langsung ke Wangsa Dulu namanya Wangsa Manggalak Bagi-bagi Pak anak saya mau kuliah Cuma punya uang Rp. 500 ribu Nah ya udah Apa-apa-apa Pak Dan ini masih gini Nanti untuk keupayaan Uang Rp. 500 ribu Jadi 2-3-3 Kumpulan-kumpulan Dulu Yaudah itu masuk dulu Yang penting kuliah dulu Itu Terus untuk dosenya Baik-baik banget Dosenya itu Bu Asuti Pak Bayu Dan yang lainnya Menurut saya Sampai akhir Termasuk mempertahankan Saya untuk Kami yang project Yang diberi dengan itu Kita juga Kolaborasi Apa namanya Kayak habis Tips itu Yang di Apa? Disakni kejutan Saya bisa tanya Siapa yang mau nanya Silahkan Silahkan Jangan merasa Sumpah Sumpah Bersan Bagi teman-teman Pada sesi pertama ini Mungkin untuk Pernanya Bagi teman-teman Yang mau bertanya Monggo Dipersilahkan Saya Deba Terkenalkan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Desti Ramdan Yanti Dari THP 2018 Saya ingin Menanyakan Sama Mbak Evita Mbak Sudah ada Pengalaman Kerja ke luar negeri Pernah gak sih Mbak Ngerasa Waktu awal-awal Mbak Ada homestead gak sih Dan gimana sih Cara mbak Ngatasinya Langsung dulu Mbak Pastilah Sudirpun dulu Ceritanya gini Apa ditawarin Pas awal Masuk kuliah Ya sebenarnya Awal masuk kuliah Di Tepo Dari sana Dari juga Awalnya Terima kasih Aku telah Maaf Masak Sudah kuliah Di UGM Sudah Banyak 6 juta Di UGM Lagi Ya udah Ditungguin Satu setengah tahun Masuk Dari Tepanah 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 Chinese Tepanah спокой Nah ini Sebenarnya Kita Itu kan Walaupun Misalnya Aku 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 Bahasa Inggris Secara Autodidak Jujur Aku Enggak Se-expert Orang-orang Yang Punya Punya Pasempatan Untuk ambil code bahasa inget gitu, disitu satu, harus mengumpulin pertanyaan diri 2-3 kali lipat, ngomong sama orang yang beda, kan multi-kultur kali ya disana, ada orang Eropa, ada orang nekru, orang nekru, Pakistan, Arab, gimana cara menganasinya, awalnya aku coba untuk mencari teman, teman ngobrol, jadi di luar kerjaan, yaitu kalau secara profesional kan, bos gitu, bos, teman, anor, yang secara profesional bisa diajak ngomong secara pekerjaan aja, aku cari teman yang bisa diajak ngobrol di luar kerjaan. Ini kan sudah mau lulus, kadang tuh bingung gimana sih cara membangun relasi, biar nanti kita kalau misalnya mau kerja ya bisa lebih mudah, terus kita juga takut kalau misalnya mohon maaf, misalnya kayak ada penipuan di tempat kerja dan lain-lain itu, gimana sih mbak, nah gitu, ya terima kasih. Nah itu aku dulu takut banget sih, ya maksudnya begini, kan kita awam ya, dalam satu waktu, ketika ditawar kerjaan, dulu aku awal-awal sih jujur membagi kita, misalnya, wah ada orang di sini, yang pertama-lamanya di lamar gitu, jadi apal aku boleh ngasih saran yang udah mau lulus, atau yang sama lulus, kalau mau di lamaran, ya nggak bisa, jadi bila dulu, misalnya isian apa, buka lawan gitu, kamu setin lah di, ini isian apa, sis bidangnya apa aja, terus dia produknya apa, sis bidang, produknya apa, terus, kalau bisa, kan sekarang ada platform yang untuk orang-orang kerja itu kayak ini, gitu kan, di situ, biasanya bisa sih dia, yang untuk yang self-raduate, kalau misalnya ada di kawar kerjaan, di perusahaan, ini, 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 ya jangan, jangan diikuti atau ketika di, itu yang untuk mengatasi penipuan, yang untuk, gimana caranya untuk membangun network, ya, nah itu alumni, jadi gunakan alumni semasimal mungkin, se-afektif, dan se-afektif, mungkin kalau lebih gunakan, gitu kan, jadi, yang aku ceritaan dulu, aku dapat kerja dulu juga dari alumni, ini, Mbak Evita, tadi mungkin banyak beberapa hal yang bisa kita pelajari, ya, salah satunya, kita nggak boleh menyerah, apapun yang terjadi, intinya, yang penting itu optimis, kita harus punya set mapping, terus, kita juga, jangan memberikan jarak antara kita dengan dosen, jadi, kita nggak boleh takut buat sharing apapun itu, terus, kita juga harus memiliki target, bagaimana sih final project dan exam yang harus kita lakukan, jadi, kita harus tahu dan bagaimana bisa menetapkan target-target kita itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, jadi, disiplin waktu itu ternyata sangat penting kalau, jadi, pengalaman Mbak Evita yang telah disampaikan tadi, juga sangat menarik, mulai dari pengalaman beliau yang setahun menunggu, apa, untuk kerja, kemudian, dimulai dari menjadi, junior research, electric research, lalu, beliau juga memberikan tips dan trik bagaimana sih, untuk interview yang baik itu, seperti apa, apa-apa saja yang harus kita persiapkan selama kuliah ini, seperti soft skill bahasa Inggrisnya harus bagaimana, nah, selain itu, kita juga sangat perlu untuk belajar bagaimana cara berorganisasi yang baik seperti ini, gimana, Mas, tadi sudah, dari Mbak Evita, apa yang kira-kira bisa diambil nih, dari Mas Saifo? Bagus banget sih, apa yang disampaikan Mbak Evita, terutama pengalaman-pengalaman beliau di perusahaan, itu kan jadi pengetahuan juga buat kita berdepannya, jadi, kita bisa berapa-apa tuh, gimana sih nanti di perusahaan, kalau memang tujuan kita, kalau lalu disini, bekerja di perusahaan, itu untuk teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan, ya kurang lebih seperti itu, nanti bisa dirasain sendiri ketika sudah masuk di situ, kalau untuk teman-teman yang mau berbirausaha, ataupun yang lainnya, mungkin ya untuk jadi gambaran aja, kalau di perusahaan itu kayak gini, ya menarik sih, Mas, aku sendiri pun juga udah mulai punya gambaran, ini bersemester, mau masuk semester tujuh, apa-apa saja yang harus di, apa ya, di bulan dulu tuh, memang benar-benar kita harus punya target, kalau lihat dari perjuangan Mbak Evita, sampai tadi, Alhamdulillah, beliau berhasil menjaga, apa, bekerja di luar negeri, sebagai, apa, dia, sebagai peneliti, sebagai R&D, dan seterusnya, itu memang sangat luar biasa, lainnya, kita juga, dari, mungkin dari teman-teman yang lain, yang mau memaparkan, gimana sih tadi udah denger dari, Kak Evita, kesan-kesannya gimana, mungkin dari, Mbak Desi coba, Mbak Desi. Baik, kalau dari aku sendiri sih, tadi, ya bagus banget, itu materi yang udah disampaikan sama Mbak Evita, ilmunya juga sangat, sangat-sangat luas, apalagi Mbaknya udah berpengalaman, buat, apa namanya, kerja di luar negeri, jadi itu, kayak ngasih bekal ke kita gitu, untuk, mempersiapkan dari sekarang itu, gimana sih nanti, prospek kerja pertanyaan, gimana sih nanti, agar bisa menjadi, agar mudah diterima di, suatu perusahaan, dengan, soft skill yang kita miliki, gimana sih, cara memanfaatkan soft skill kita gitu, kurang lebih seperti itu Mbak. Ini ada juga nih, dari Alois, 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 coba lihat Luis, ini masih Mabak, eh Mabak 2019, gimana menurut kamu Luis, setelah mendengarkan paparan tadi? Kalau buat aku sendiri, tadi sangat bermanfaat banget, apa yang disamain sama Mbak Evita, apalagi buat aku yang masih baru gitu kan, terus aku juga, masuk teknologi pangan itu sebenernya, Alhamdulillah, setelah denger, penjelasan dari Mbak Evita tadi, sedikit ada gambar. Terima kasih telah menonton!